Raffi Ahmad tegaskan anak sakit bukan karena syuting sahur. Anak-anak Raffi Ahmad selalu mendapat sorotan saat muncul di layar kaca. Salah satu yang jadi perbincangan ketika Rayanza muncul acara sahur yang diisi oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ekspresi wajah Rayanza yang masih mengantuk tersorot kamera dalam tayangan acara sahur salah satu stasiun televisi swasta. Itulah yang memunculkan tudingan memaksakan anak syuting. Apalagi, saat ini Rayanza diketahui sedang sakit batuk. Raffi tegas membantah anaknya sakit karena syuting sahur. Nggak, bukan karena syuting sahur. Jangan bikin berita yang nggak baik, jawab Raffi Ahmad ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, kemarin. Raffi Ahmad menegaskan tidak ada kaitannya dengan yang ramai dituduhkan. Dia pun tak mau memusingkan nyinyiran netizen. Hah, itu emah terserah saja, orang mau bilang apa, yang tahukan orang tuanya, tegas suami Nagita Slavina itu sambil tersenyum. Raffi Ahmad menilai wajar anak-anaknya terbangun saat waktu sahur. Rafathar sudah berpuasa, sedangkan Rayanza tak setiap saat sahur bangun. Apalagi lokasi syuting acara sahur berada di rumahnya sendiri. Anak-anak leluasa bolak-balik di lokasi syuting. Kalau misalnya pada bangun, mereka dari atas tinggal ke, lantai, bawah, tempat syuting. Namanya juga si Cipung. Dia kalau bangun suka lihatin, televisi di lantai atas, kok nggak ada aja di TV? Dia suka turun ke bawah. Rafathar juga sama, turun naik saja, ungkap Raffi Ahmad.